Selamat berjumpa dalam pendidikan Guru Penggerak. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Saya Varyanti, calon Guru Penggerak, Angkatan 5 dari SMA Negeri 10 Tebo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pandangan saya terkait strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid. Sebagai pendidik, kita tentu pernah mendengar filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan bebas dari segala ikatan, dengan suci hati menekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Kita juga pernah mendengar istilah strategi pembelajaran student center. Student center sejatinya merupakan filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau menggunakan istilah pendidikan berhamba pada sang anak. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya suatu tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, hidup dan tumbuhnya anak di luar kehendak kita sebagai kaum pendidik. Sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya masing-masing. Pendidik hanya bisa menuntun tumbuh hidupnya kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya dan bukan dasarnya. Pendidik diibaratkan seperti petani yang menanam banyak tumbuhan seperti padi, jagung, kedelai, dan lainnya. Kewajiban petani hanyalah menuntun tumbuhnya berbagai tanaman tersebut dengan memperbaiki kondisi tanahnya, memberikan pupuk, dan membasmi hama yang mungkin akan mengganggu tumbuhnya tanaman tersebut. Namun, petani tidak dapat mengganti kodrat masing-masing tanaman. Petani tidak bisa menjadikan padi tumbuh seperti jagung. Walau hanya dapat menuntun, akan tetapi pendidikan memiliki faedah yang sangat besar terhadap hidup dan tumbuhnya anak-anak kita. Makna berhamba pada sang anak tercermin dalam semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madia Mangunkarso, Tut Uri Handayani. Filosofi pendidikan ini mengisaratkan pendidik untuk memberi tuntunan sesuai dengan tahap-tahap pekembangan sang anak, baik secara budi yang meliputi cipta, rasa, dan karsa, maupun pekerti atau tenaga sesuai dengan kodrat sang anak. Tuntunan ini bersifat holistik dan tidak lepas dari pendidikan sosial dan kultural. Lalu, bagaimana untuk mewujudkan pemikiran pendidikan yang berhamba pada sang anak? Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asalnya. Pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman sang anak. Pendidikan harus sesuai dengan prinsip perubahan yang mencakup azastrikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Pendidikan memandang anak dengan rasa hormat. Pendidikan harus memerdekakan, membiarkan anak tumbuh sesuai dengan kodratnya. Berdasarkan urayan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang berorientasi pada anak atau murid. Jadi, tujuan dari pendidikan tidak lain dan tidak bukan adalah murid, murid, dan murid. Strategi untuk mewujudkan pemikiran pihajar dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid, antara lain. Satu, melaksanakan pendidikan yang tidak hanya menekankan pada kognitif atau ujian saja, tapi juga afektif, yaitu sikap sosial dan spiritual atau budikat pekerti, dan psikomotor atau keterampilan dan raganya. Yang kedua, melaksanakan pendidikan yang holistik dan seimbang dalam mengembangkan cipta, rasa, dan karsa murid untuk mewujudkan kesempurnaan budi pekertinya. Tiga, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks lingkungan alam dan zaman di mana murid berada. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks sosio-kultural di daerah asal murid. Berikutnya, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan murid berdasarkan usianya. Dan terakhir, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang memperhatikan karakteristik dan keragaman latar belakang murid, baik dari segi sosial, ekonomi, dan kultural, serta memperhatikan kemampuan berpikir murid. Pemikiran dan strategi tersebut dapat dikembangkan dan diterapkan di sekolah dan kelas yang saya ajar antara lain dengan cara Satu, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik belajar peserta didik. Seperti, untuk anak zaman milenial kita menggunakan media belajar memanfaatkan aplikasi-aplikasi dan media sosial seperti TikTok, video, visis, dan lain-lain. Yang kedua, memberikan penugasan atau proyek dengan membebaskan kepada murid memilih bentuk laporan hasil penugasannya sesuai dengan minat dan kreatifitasnya seperti melalui video, kemudian melalui visis, dan lain-lain. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dan memberikan kesempatan kepada murid untuk mendapatkan dan kebebasan untuk membangun sendiri pengetahuannya sesuai dengan caranya sendiri dan tidak selalu mengikuti kehendak gurunya. Berikutnya, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk berkolaborasi atau bekerjasama dalam tim untuk mengembangkan kompetensi sosialnya. Berikutnya, melaksanakan pembelajaran dengan konten materi yang disesuaikan dengan perkembangan berpikir dan konteks alam, sosial, dan budaya. Terakhir, memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukannya, untuk mengungkapkan apa yang diharapkannya dan apa yang tidak disukainya dari pembelajarannya. Demikian hasil pemikiran saya terkait dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.